Oke, selamat datang kembali, Mabro. Akhirnya ya, Modern Waryship ini update juga. Jadi ini baru update di Alphates. Kalau untuk update globalnya, setau gue itu nanti di akhir bulan ya. Di sekitar tanggal 30 atau 31. Dan di sini ada 3 kapal terbaru. Yang pertama ini kapal terbaru ada di TR-3. Dia namanya itu RF Ancar. Jadi setau gue kapal ini nanti tuh bakal ada di battle pass di level terakhir. Yang pasti ini gratis ya. Kalian cuma push battle passnya aja. Udah pasti dapet kapal ini. Jadi ini bakal ada di battle pass bulan Juni. Dan untuk spesifikasinya, menurut gue ini cukup oke. Yang di sini dia pertama punya 2 slot rudal. 2 slot rudal. Kemudian 1 meriam. Dan dia juga punya 3 peluncur granat. Jadi menurut gue sih ini cukup upper power. Di TR-3 ya. Kemudian dia itu punya 2 peluncur torpedo. Punya 2 peluncur torpedo. Untuk pertahanan udaranya. Yang namanya kapal Rusia udah pasti seluruh pertahanan udaranya itu upper power ya. Di sini tuh ada total 8 pertahanan udara. Yang dibagi jadi 2 slot pertahanan udara. Jadi kalian bisa mix nih pertahanan udaranya. Kemudian dia punya 1 slot helikopter. Untuk ketahanan... Untuk ketahanannya ya. Untuk ketahanannya ini... Menurut gue sih cukup... Gede. Gak terlalu tipis juga. Karena... Dia ini sekitar 231 ribu. Ini belum full upgrade ya. Ini masih standar ya. Coba dah. Nanti kita full upgrade dulu. Tapi kita lihat dulu kapal yang lainnya. Untuk kapal yang kedua. Kapal terbaru kedua ini. Ada di TR-2. Dia namanya USS FFG. Nah yang unik dari kapal ini. Dia ini punya 3 slot rudal. Jadi dia udah mirip kayak... RF Loan. Jadi menurut gue ini bakal cukup... Upper power nih di TR-2. Karena dia punya 3 slot rudal. Ditambah dia punya... Meriam. Sama pertahanan udara. Untuk ketahanannya... Masih standarnya itu sekitar 100 ribu. Ya lumayan lah. Karena kan dia juga punya 3 slot rudal. Kemudian di kapal kedua nih. Dia namanya RF Derski. Nah ini juga dari TR-2. Untuk slot rudalnya dia cuma 2 ya. Cuma 2. Tapi ketahanan standarnya aja udah lumayan gede sih. Ya oke lah. Ini buat di TR-2. Kemudian dia punya 1 meriam. Dan dia punya 2... Tabung torpedo. Untuk pertahanan udaranya dia juga ada 2 slot. Jadi ya lumayan lah. Menurut gue kapal ini. Oke kita balik lagi ke kapal terbaru yang tadi. Sekarang kita coba full upgrade dulu. Kapalnya. Kita bakal lihat... Maksimum upgrade-nya itu seberapa besar ya. Oke lah. Mungkin gue skip aja video pas lagi upgrade-nya. Biar kalian juga gak bosen. Abis itu langsung kita tes kapal ini di online. Let's go. Oke guys. Jadi ini udah... Udah full upgrade. Tadi udah gue upgrade. Dan disini total ketahanannya itu 300 ribu. Dan kecepatannya itu di 21 knot. Jadi menurut gue sih ini gak terlalu lembek juga. Cukup oke buat dibawa ke TR-3. Buat dipakai online. Ataupun dipakai palmin juga cukup oke. Dan untuk equipment. Disini gue bakal tes pertama kali pake scalp naval. Kemudian untuk meriam. Disini gue pake TMF. Nah untuk ini. Kalian tuh bisa pake rudal lain. Kayak pake X-51. Atau pake DF-17. Itu terserah kalian. Sesuai... Sesuaiin aja sama selera kalian. Untuk peluncur granat. Disini gue pake RUR-5B Ashrock. Untuk torpedo. Gue disini pasang... A244. SLWT. Nah. Untuk pertahanan udara. Disini gue mix. Yang pertama disini gue pake laser. Laser tail. Untuk bagian depan. Yang pasti buat menghalau... Rudal atau pesawat. Yang pasti sih... Pertahanan udara tail ini. Utamanya itu buat menghalau rudal. Karena kan akurasinya kan bagus kalo laser. Untuk di bagian tengah atau belakang. Disini gue pake pansir ME. Ini buat menghancurkan pesawat atau bomber. Yang lewat di atas kapal kita. Untuk helikopter. Disini gue pake... Kamuop. Jadi... Gue belum tau ini helikopter. Ini overpower atau engga. Karena gue juga ini baru... Baru pertama kali pake. Dan langsung gue tes nanti. Oke lah guys. Gak usah berlama-lama. Langsung aja kita tes di online. Let's go. Controll. Take off. Calikopter taking off. Assuming combat position. Stand by rocket launcher. Missiles ready for launch, sir. Battle stations con action. Deck guns stand by. All rocket launchers stand by. Missiles ready for launch, sir. Stand by both engines. Missiles ready for launch, sir. Air alert. Air alert. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati general quarters all hands man your battle stations cartelleries standing by target selamat menikmati selamat menikmati